Selepgram Oklin via meminta maaf atas konten video jilat es krim di depan pria yang diunggah di media sosial. Permintaan maaf ini disampaikan Oklin Usai diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terlapor di Polres Metro Jakarta Pusat Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Oklin turut menyampaikan dirinya sudah menonaktifkan seluruh media sosial miliknya, yakni Instagram dan TikTok sejak tanggal 7 Agustus lalu. Aku melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwab, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan atas agama Islam. Jadi seorang muslimah yang baik dan solekan, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan digunakan hijau sejak saya masih kemajian. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media di dalam saya. Saya mengaku di umur yang masih gila ini, pasti seringkali berbuat tulang dan saya menyesal terhadap perjuatan saya, tersebut itu, janji tidak mengulanginya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal yang sempurna kehadiran Allah sepunyata alam. Kencangan ini, Bu. Rauh penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya, saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas. Untuk menyampaikan permohonan maaf secara riset. Setelah sebelumnya, setelah menyebutkan, karena takut dan tahu ada tiga hari sehari, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kegiatan dan kesempatan yang saya terima. Hari ini, saya, atas nama OP, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampung dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun nyata untuk memindahkan.